Kita tidak akan membagi-bagi kondom gratis pada masyarakat umum. Tetapi kalau kita ketahui sekelompok masyarakat sudah melakukan hubungan seks berisiko, maka pertama pendidikan terhadap mereka itu perlu ditingkatkan. Kedua, bisa diberikan konseling perubahan perilaku, supaya dia segera menghentikan itu. Namun, kalau seseorang tetap melakukan hubungan seks berisiko, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau supaya menggunakan kondom untuk mengurangi dampak buruk dari hubungan seks berisiko ini. Terima kasih telah menonton!